Terima kasih Anda kembali di kabar siang pemirsa aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi jasat pilot helikopter warga negara Selandia Baru yakni Glenn Malcolm Cunning yang dibunuh oleh gerombolan kriminal bersenjata. Jenazah pun dievakuasi melalui pangkalan udara Yohanis Kapiau Timika. Jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru yang tewas ditembak tentara pembebasan nasional Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri dari Distrik Alama ke Timika, Papua. Dengan menggunakan tiga helikopter milik TNI, operasi evakuasi pilot Glenn Malcolm Cunning dikawal ketat. Tim gabungan membutuhkan waktu tempuh hingga 40 menit dari Timika. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Tiga Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan seluruh tenaga kesehatan yang dibawa helikopter juga akan dievakuasi. Berarti berikutnya akan kita lakukan. Berarti akan dievakuasi juga hari ini juga? Sesuai permintaan dari Kepala Dinas Kesehatan, termasuk tenaga kesehatan. Nah ini yang kita sesalkan. Mereka sudah trauma, takut. Kalau ini terjadi, yang kasihan masyarakat alama. Bahkan di sana butuh pelayanan kesehatan, butuh guru, bahkan juga program-program stantik sedang berjalan dengan baik di sana. Tapi ini mereka trauma akan kita bawa. Nanti juga dari ada koops TNI akan memberikan trauma heling bersama teman-teman yang lain. Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yang tak lain disebut kelompok kriminal bersenjata, sempat menyandra korban. KKB juga sudah membakar helikopter yang mengangkut empat tenaga kesehatan dan dua anak-anak dari Timika menuju distrik alama. TNI mengecam pembunuhan pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Cunning, oleh kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua. Kadis PEN TNI Angkatan Darat Pemirsa Brikjen TNI, Christomai Sianturi, menyatakan KKB telah melakukan pelanggaran HAM dan membantah tudingan bahwa korban adalah mata-mata asing. Terbuduhnya pilot helikopter di Papua, yang bernama Glenn Malcolm Cunning, yang berkebangsaan atau berkeluarga negara Anselandia Baru, tentunya ini adalah pelanggaran asli manusia yang harus terkecam dan keras. Artinya OPM yang selama ini selalu menuduh bahwa TNI melanggaran asli manusia, apa yang dikerjakan saat ini adalah justru langgar hak asli manusia. Pilot dibunuh, ditembak, kemudian dibakar. Ini kan sudah sesuatu bentuk artinya penganiayaan di luar batas-batas kemanusiaan yang harus kita kecam, yang tidak dibenarkan baik dari segi agama, dari hukum internasional, hukum dan non-hak asli manusia. Nah, sementara pilot itu dia juga membawa tenaga kesehatan. Di dalam heli itu ada empat warga, yang memang kebetulan adalah warga lokal, distrik alama sendiri, yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, dan dua anak di bawah umur. Nah, artinya apa yang dituduhkan oleh OPM, apa yang disampaikan oleh Sebi Sambong, bahwa pilotnya adalah mata-mata, tidak bersama sekali. Ini kan sama saja lempar batu sepenuhi tangan. Artinya baik TNI Polri, pasti kita akan menindaklanjuti, mengejar siapa si pelaku di balik ini semua.